Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani jumpa lagi dengan kami Joe Farmer Petani Negan Sahabat Tani kali ini kita akan mengulas tentang penanaman pepaya dengan sistem tumpang sari Penanaman pepaya dengan sistem tumpang sari Seperti ini sahabat Tani Ayo kita lihat Untuk memanfaatkan lahan yang relatif sempit sahabat Tani Kita harus melakukan tumpang sari sehingga kita bisa meningkatkan produksi Dengan lahan yang relatif sempit Kali ini saya menanam pepaya ini dengan tumpang sari yang ada di bawahnya Yaitu ada tanaman jeruk, ada tanaman apokat, ada tanaman sayuran seperti terong Terong, ada lombok atau cabai Ini kita tumpang sari dengan terong ini kelihatan ini sahabat Tani Ini jeruk ya jeruk Terong ini terongnya juga bisa besar-besar Yang perlu diperhatikan sahabat dalam tumpang sari ini ya Yaitu yang penting Kupuk harus mencukupi Karena apa? Karena dengan tanaman yang relatif berdekatan Maka pupuk itu harus mencukupi Karena harus dimakan oleh pepaya Dimakan oleh terong Dan kita juga harus memperhatikan penyinaran sahabat Jadi kalau penyinaran tidak maksimal tentu saja Ya kurang baik hasilnya Jadi penyinaran juga kita perhatikan Dan juga kita pertimbangkan dalam menanaman sistem tumpang sari ini Nah ini dengan pupuk yang cukup Dan juga penyinaran yang cukup Ini hasilnya juga bagus Ini jeruk-jeruknya juga sehat Ini sudah mulai bersemi Mulai keluar ini pupus-pupusnya Bagus itu Nah ini Pepayanya juga sehat-sehat Terongnya juga sehat Ini harus memperhatikan penyinaran ya abad Ya sedangkan ini yang sebelah ini sahabat Ini juga kita tumpang sari dengan Baru saja kita tanam cabai Sahabat ini Sabe, cabe, cabe Ini kelihatan ini cabainya Ini masih kecil-kecil Baru kita tanam satu minggu yang lalu Ini sudah waktunya Ngasih pupuk sahabat Cabainya ini Ya harapannya dengan lahan yang sempit ini Sahabat tumpang sari itu Produksinya Biar meningkat Atau produksinya maksimal Dengan lahan yang relatif sempit Dan kita Olah Atau kita gunakan secara maksimal Untuk memperoleh Produksi Yang Meningkat Dari Tahun ke tahun Sahabat kami Terima kasih telah menonton 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 Hal ini Di ad pompat sini Tanaman apokat sahabat Tanaman apokat Kemudian lain itu papaya papaya ya setelah-setelahnya papaya kita tanami jeruk ya ini jeruk kemudian papaya lagi papaya lagi ini ini yang satu bangsari dengan ketela pohon sahabat ini ketela pohon ya telah pohon jeruk dan juga papaya ini tumpang sari ya harapannya ini sahabat lahan yang Hai lahan yang sempit ini ya ini bisa panen bermacam-macam nanti bisa panen ketela bisa panen papaya bisa panen jeruk bisa panen terong dan juga bisa panen cabai bahkan tadi ya tadi nanti juga saya menanam ini jambu merah itu jambu merah Hai jambu biji merah itu juga saya tanam di bawah papaya yang sahabat dengan harapan nanti papayanya sudah besar dan dah berbuah maksimal bahkan sudah jenuh harus diganti maka buah-buah yang lain ini bisa menggantinya berbuah ya di bisa bergantian sehingga eh Hai apa namanya lahan kita yang sempit ini bisa produksi maksimal dan bermacam-macam dari tanaman bahkan terong nyata di sahabat terong nyata di sudah panen beberapa kali dan cukup lumayan ya Hai nih seperti ini nah buahnya juga bagus ini yang penting eh pemupukan dan penyinaran yang cukup kemudian penyiangan perawatan dan sebagainya ini harus selalu kita lakukan mungkin ada hama dan sebagainya harus kita semprot sehingga tanaman-tanaman ini bisa tumbuh subur sehat dan nantinya akan berbuah dan panen bisa kita楽 considering ini sahabat Hai Hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton